Terima kasih telah menonton 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 Sementara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton banget nih siapa bosnya iya iya gua mau ngaku bos gua namanya saron saron mana tuh ambil canda ya mana jambung candanya gua au banget lu ngerti bahasa inggris gak sih mana tuh ambil canda ya salah satu diantara kita harus bisa melakukan penyamaran memasuki markas saron aku khawatir mereka sudah mengenali kita karena organisasi mereka cukup solid dan terorganisir aku punya usul bagaimana kau asep asep belum dikenali mereka karena asep anggota baru asep mudah-mudahan bosnya pada bismillahirrohmanirrohim nah kayaknya ini misalnya ini bengar nih bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahimu. Nah, ini dia orang keluar. Hei, siapa kamu? Belum tentu, pak. Saya, teh, mau mencari pekerjaan, pak. Cari kerja? Iya, pak. Saya, teh, asep surasep, pak. Dari kampung, mau cari pekerjaan, pak. Kebetulan, teh, kampung saya banjir, pak. Dimana kampung kamu? Kampung saya, teh, si anjir, pak. Kawas saya kerendem, pak. Banjir. Itu juga banjirnya dari kiriman Jakarta. Hah? Mana mungkin dari Jakarta ke atas? Aduh, pak. Bener, pak. Makanya, teh, saya nyari pekerjaan, pak. Makanya, nganggur. Begitu, pak. Ah, bener, nih? Iya, pak. Lu kerja, aduh. Pendek gini. Mau kerja apa? Aduh, pak. Ini, teh, sudah takdir dengan yang kuasa, gitu, pak. Kuas datang. Hah? Wah. Itu teh, bosnya. Mudah-mudahan, teh, diterima pekerjaan di sini. Mohon kepada Gusti. Ya, Gusti. Mau apa orang ini? Cari kerja, bos. Puntin, ibu. Saya teh, sudah dua hari. Belum makan. Mau cari kerjaan. Begitu, ibu. Apa bisa, bos? Wah. Saya teh, serba bisa, bu. Cuci mobil. Cuci piring. Beres-beres rumah, bu. Apalagi teh, saya jadi bodegar ibu. Saya teh, bisa silat. Nih, bu. Lihat. Eh, tak. Ngapain tuh, anak? Biasa, show off. Eh, begitu, ibu. Gijit pun paling mahir, ibu. Nih, lihat. Tah. Lucut juga nih, anak. Oke, mulai hari ini. Kamu bekerja sama saya. Asep telah berhasil mengambil simpatinya. Hmm. Tapi kasihan, dia itu di dalam lingkungan yang sangat berbahaya. Kalau dia cerdas dan hati-hati, risikonya menjadi lebih ringan. Hmm. Ya Tuhan, lindungilah Asep. Waduh. Alhamdulillah, Gusti. Makasih ibu, makasih punter ibu. Aduh. Baik, bos. Baik, bos. Makasih ibu. Awas, lu. Raja di sini jangan macem-macem. Ah, ibu. Saya teh boleh masuk. Masuk aja. Aduh, makasih. Aduh, punter ibu. Dasar cebol. Dan, ada informasi baru lagi. Raja Geling telah memperluas ringnya di beberapa kota di Indonesia, seperti Surabaya, Semarang, Bandung, dan Midan. Informasi ini cukup akurat. Karena informasi Fajar berhasil menjadi anak buah seorang pengedar terbesar di Bandung, yang bernama Raja Geling, yang berada di persembunyiannya. Berarti secepatnya kita harus segera memburu, dan memotong jalur usaha kota Raja Geling ini. Dan kita akan bagi dua tim. Tim pertama akan dilaksanakan oleh Bang Elang, memburu Raja Geling di tempat persembunyiannya. Tim kedua akan memburu Syaron. Urusan kota lain kita akan serahkan ke Polda setempat. Tim kedua. 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 Puna Eka mesti keluar satu M. Pasti akan Eka bayar. Gak salah dong si Marwan yang sudah punya istri cantik itu. Sampai tergila-gila sama Aye. Itu dia. Biar Eka janda. Janda yang bermodal. Kan Eka tadi udah bilang. Janda keren Bonafit, Bo. Ya kan? Ngomong-ngomong modal dari mana itu? Bisa beli di Yasmin Dadak. Tadi kan Arisan aja cuma 10 juta. Nah lo. Gini loh. Sebenernya ini off the record ya. Cuma Ye yang Eka setau. Sebenernya sih ini kado dari semua juga. Oke kan? Hah? Wah. Gak salah dong tebakan Eka. Dasar janda kembang laris manis. Ya kan udah tau kalo Eka janda. Udah lah ya. Eka udah gak sabar nih. Mau ganti transportasi. Daaaah. Apa sih Yom? Eh 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 eh. Mabuk. Malah bercanda bukannya kerja. Pandi. Iya Bu. Ibu mau ke bank dulu mau ambil duit. Kalian jaga rumah ya. Ya baik. Kalian tau kan akhir-akhir ini banyak sekali perampokan. Iya. Hati-hati kan? Yom. Bikin keren abang kopi dong. Iya. Udah kalo. Good night Tom. John. Bos saya sedang menuju ke bank. Dia akan ambil uang 100 juta. Oke? Saya barusan liat dia memasuki halaman bank. Oke. Kali ini persembunyian Raja Keling sulit dilacat. Dan dipastikan mereka sudah mengaktifasi kedatanganmu bang. Antisipasi? Dari dulu mereka juga begitu. Iya. Aku rasa mereka mempersiapkan lebih jauh. Dan dipastikan akan lebih berbahaya lagi bang. Ini pasti lebih membahayakan bang. Apa kamu sanggup sendirian kerja bang? Kalian ini membicarakan soal penangkapan Raja Keling begitu serius. Sepertinya menakutkan aku. Bagaimana aku bisa bekerja? Aku tegang nih. Lihat nih aku jadi tegang nih. Kita kan khawatir banget sama keselamatanmu. Bersyukurlah ada orang yang khawatir sama aku. Kan kita semua sayang sama abang. Sayang. Ya berbahagialah. Ada orang menyayangi aku. Maunya. Ses, ambil duit segini banyak apa gak perlu pengawal? Ah biasanya juga itu kan gak pernah dikawal. Tapi yang mana-mana aja tuh. Eh itu kan udah punya supir dan sekaligus bodi. Oh iya kan samir. Tapi hati-hati loh ses. Justru kadang-kadang orang terdekat yang melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mbak ini asal aja sih. Ya ini bisanya aku takut-takutin doang. Tapi makasih loh. Ya udah perhatian sama Eke. Iya ses kan nasabah lama kita. Serem juga ya. Akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Seratus juta itu banyak loh ya. Oh iya banyak ses. Namanya juga perampok. Jangan kan seratus juta. Satu juta aja diambil. Iya deh kalau gitu. Terima kasih ya ses ya. Terima kasih ses. Sama-sama. Oke ayo jalan. Samit, kamu tau kan kalau saat ini Mbak bawa duit yang banyak sekali? Iya tau Mbak. Kalau seandainya kamu mau jahat sama Mbak, kamu bisa kan Mbak? Maksudnya Mbak? Maksudnya kamu rampok Mbak, terus uang Mbak kamu ambil. Astagfirullahaladzim. Mbak ini gimana sih? Tidak mungkin lah. Saya sama sekali tidak punya niat seperti itu Mbak. Benar. Kamu kan udah kerja sama Mbak dua tahun. Makanya Mbak udah percaya sama kamu. Alhamdulillah kalau Mbak sudah percaya sama saya. Abang! 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 Abang, abang! 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 Lihat Mbak. Iya makanya aku turun. Korbannya seorang wanita. Bagaimana bang? Aku rasa kalian bertiga sanggup mengatasi Ayo Ayo Silahkan Ayo 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 Apakah ini milik ibu? Iya, iya Aduh, untung tadi kalian segera datang Coba kalau enggak Aduh, mati aku Ini sudah kuajiban kami untuk menolong dan lindungi masyarakat Apakah ibu syok dengan kejadian baru saya? Wah, jelas Jelas saya sangat syok sekali Amit-amit Semur-ur baru ini deh saya mengalami kejadian seperti ini Tapi Apa saya ini udah pantas dipanggil ibu Orang-orang biasanya panggil saya Ya mbak lho Mbak Linda Juwita Oke mbak Linda Juwita Tapi mbak sebaiknya kami ke kantor polisi Karena banyak yang harus kami proses Ke kantor polisi? Ah, hati-hati Tepul lah Tepul lah, sorry 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 Eh? Eh? Juga nih anak Tepul lah Semangat anak anak seperti dia Bisa buat hiburan kita Aduh, sih bos teh Enak aja Emang, asap teh Jadi mainan apa? Hmm… Eh lo bos Kalo ada panggilan-panggilan mas, boleh nih dibijitin? Oh gak ah, dibijitin kamu bisa-bisa nanti terangsang dong Teh, ngomong-ngomong, nama lengkap kamu siapa? Paham, nama lengkap saya teh, asep surasep kucil bos itu Nah, kucil itu apaan? Paham? Bukan bos, kucil itu artinya kuda kecil bos Napas dan tenaga saya bos, seperti kuda bos Boleh dicoba bos Gitu bos Aku mau coba Coba Oke, oke bos Dengarkan Saya baru dapet info Markas kita sudah tercium oleh aparat Dan kalian semua harus tau apa yang harus kalian lakukan Kalo mereka datang Baik bos Saya khawatir Orang yang terdekat di rumah mbak Merupakan kunci dari perampokan itu Siapa aja yang tinggal di rumah mbak? Dua orang pembantu dan satu sapam Kenapa? Apa bapak mencurigai orang-orang terdekat saya? Saya telah menginterogasi para perampok itu Dan salah satu dari mereka telah buka mulut Adanya indikasi kerjasama antara sapam dan perampok di rumah mbak Bisa jadi ya Soalnya dia itu kerjasama saya baru dua bulan pak Ya mungkin juga dia yang bekerjasama Tapi sekali lagi Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah sama kalian Coba kalo seandainya tadi kalian gak datang Uang saya pasti udah dibawa kabur sama perampok-perampok itu Makasih ya Mbak Iya pak Lain kali jangan lalai lagi Untuk mengambil uang sebanyak itu Harus dikawal oleh petugas Maupun dari pihak kepolisian Lagipula untuk apa ngambil uang sebanyak itu? Kan bisa ditransfer melalui bank Pak, uang itu mau saya bayar buat beli mobil bil apa? Itu pun baru 10% nya Penjualnya kan minta pembayaran cash Makanya saya ambil uang saya dari bank Ayo cepat Sebelum bosku datang Kebetulan Kalo bos lu datang Kita bantai sekalian Bantai? Apa maksud lu? Mau membunuh? Betul Gua kan udah bilang Kita ini hanya merampok bukan membunuh Jangan macem-macem lu Kalah Lu padah Kebanyak cincong deh Sebelum bosku datang Lebih baik membukannya Kita perkuasa aja dulu Biasalah Apa? Perkuasa? Siar tau Astaghfirullahaladzim Andi Iblis kamu Manusia gak tau dia untung Manusia iblis Gaji udah gede Masih kurang Sekarang penggali kamu sama perangbok Masih juga gak puas Ampun bos Saya isi rumah saya juga mau kamu habisin Iblis kamu Malu kamu mau jadi aku kamu Lebih baik kalian menyerah tanpa kekerasan Kalian ikut kami untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian Masa sama cewek-cewek kita mau nyerah Malu dong iya gak? Lalu Kita hati-hati sekalian Mau melawan kalian Angkatan 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 Makanya Cewek itu jangkat anggap enteng tau Malu Tentang 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 Malu Tentang 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 Astaghfirullahaladzim Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan te Kang Elang berhasil dan sukses untuk menangkap Raja Kling kalau urusannya udah selesai teh pasti aset dikasih bonus oleh Akang Elang aloh aloh Bismillahirrohmanirrohim aloh gusti ngomong apaan loh set hehehe akang enggak aset teh mimpi ketemu pacar mirip museron ayo eh berangkat kerja bos ikut dong emang mau ke mall tempat mainan anak sep untuk sementara kamu tugas di rumah dulu ya bersih-bersih rumah atau apalah seisi rumah harus lo bersihin kalau enggak gue kantung lo ingat kalau ada telepon dari orang jangan coba-coba bicara macem-macem ayo jalan bersih-bersih bersih-bersih langsung ya lu 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 ini galak halo ya sep ada info ya teh janjian di hotel caringin di kamar 1603 begitu bos kenapa kamu tidak ikut mereka mereka teh suruh asep jaga rumah iya suruh beres-beres oke sep informasi ini sudah cukup baik-baiklah kamu melakukan tugasmu oke sep sep kamu tuh mama anak manis makasih bos makasih bos emang saya manis asep ta iya 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 ini bahkan sudah terlambat 10 menit dari perjanjian siapa cleaning service bilangin kamar ini tidak perlu dibersihkan baik bos mending MENUK-MENUK Jangan kabur, jam rata biasanya mereka datang. Mereka sedang menuju kembali. Supaya pedang narkoba yang tidak kabur, bikin dia tahu. Oke. Ingat, waktu kita sangat terbatas. Baron pasti sudah lama menunggu kita. Time is money, oke? Siapa mereka? Partner kalian yang ada di dalam, sudah kami habisi. Sekarang giliran kalian yang kami tangkap. Lebih baik kalian semua menyerah. Menyerah? Sama cewek-cewek seperti gini menyerah? Beri! Ya! 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 Halo? Menyergapan kita gagal. Tetap lupa di penyamaranmu. Hati-hati ya! Elu, elu! Kok bisa gagal bos? Kuma oi! Udah, jangan baik nanya. Laksanakan tugasmu. Hati-hati. Dalam waktu dekat, kita pasti menyergap mereka. Oke bos, oke! Halo. Halo bos. Halo. Transaksi bos Aceh gagal. Apa? Kamar hotel bos Aceh digerbek aparat. Untung kita bisa lolos. Sharon, kerjamu sudah tidak profesional lagi. Beberapa kali transaksi gagal. Saya berikan peraturan. Kamu harus mati. Dan kamu harus mencurigai orang-orang yang ada di dekat kamu itu. Siapapun mereka juga. Curigai mereka satu persatu. Ingat. Shit. Ternyata kamu masih tangguh seperti dulu, Baca. Masih banyak proyek yang saya harus lakukan membutuhkan orang seperti kamu. I'm proud of you, man. Biasanya, teh. Dilaci ini nyimpen pistol. Seperti film-film Bollywood. Gitu. Oh, oh, oh. Ini, teh. Malah gunung-gunungan. Merah jambu. Aduh. Aduh. Bos. Sedang beres-beres, Bos. Loh, kok udah pulang, Bos? Capek ya, Bos? Loh, oloh. Loh, kok sedih, Bos? Kenapa, tuh? Sep. Apa orang seperti kamu ini harus aku curigain sebagai mata-mata, ya? Loh, oloh. Mata-mata, Bos? Gimana, tuh, Bos? Asep ini hanya seorang pelayan, Bos. Bos, teh, mencurigai Asep begitu. Iya, ya. Sebetulnya... Aku udah capek dengan pekerjaanku ini, Sep. Oh. Ah. Sebentar, Bos, ya. Sebentar. Ini, Bos. Minum dulu, Bos. Biar segar, Bos. Minum dulu, Bos. Biar segar, Bos. Gimana, Bos? Gimana, Bos? Masih penjidil, ya? Hmm. Biar perdanya hilang. Sep. Ya, Bos? Aku ini sedang mencari jalan. Bagaimana caranya... Aku keluar dari cengkraman Raja Keling. Bosku. Aku ini berada di organisasi yang sangat melelahkan. Kalau aku keluar dari organisasi Raja Keling, aku akan dibunuh. Sementara, jika aku di pihak Raja Keling, musuhku ada di pihak kepolisian. Oh, ya, Bos? Sebenarnya selama ini, Teh, usaha Bos apa tuh? Memangnya, selama ini kamu nggak tahu apa yang saya kerjakan dan apa yang saya lakukan. Ya, kirain, Teh. Bos pengusaha putik. Asap liat, di lemari banyak baju-baju bagus begitu, Bos. Sebetulnya, aku ini bandar narkoba, Sep. Astaghfirullahaladzim. Gawat, atuh. Dan, Raja Keling itu Bosku. Ya Allah, Ya Rabbi. Bos, narkoba itu, Teh, jahat. Banyak remaja yang banyak korban karena narkoba. Contohnya, Teh, Bos Asep dulu, putranya kecanduan narkoba, sampai-sampai nyusahin orang tua begitu, Bos. Kasian ya, Bos. Begitu. Makanya, Sep. Saya sedang cari jalan keluarnya. Ya, mudah-mudahan, Teh. Masih bisa bantu. Begitu, Bos. Allah, Allah. Gila. Semua mafia di kota besar ini tutup mulut. Mencari seorang Raja Keling, sama dengan sulitnya mencari sebuah jarum di tengah lautan. Aku heran, kenapa negara hukum sebesar ini tidak sanggup menangkap Raja Keling? Masuk penjara, keluar. Masuk dan keluar lagi. Atau hukum sudah bisa diperjual belikan? Dengan uang, orang bisa berbicara. Dengan uang, orang bisa bertindak apa maunya. Atau, organisasi Sri Kandi yang aku kelola ini tidak mampu untuk menangkapnya. Tidak. Kemanapun dia pergi, tetap aku kejar. Kemanapun Raja Keling pergi, tetap aku kejar. Dan...